Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Istri Kurnaidi. Kita akan mengikuti bacaan Alkitab Harian untuk anak. Hari ini, tanggal 12 Januari, bacaan Alkitab kita, Kejadian Pasal 23. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sarah mati dan diguburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiriat Arba, yaitu Hebron, di Tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu, Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bunny Head. Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Bunny Head menjawab Abraham. Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorangpun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kemudian bangunlah Abraham, lalu sujud kepada Bunny Head, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka. Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohat, supaya ia memberikan kepadaku kuah Makbela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Pada waktu itu, Efron hadir di tengah-tengah Bunny Head. Maka jawab Efron orang Head itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bunny Head oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak, Tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan kuah yang disanapun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka. Sesungguhnya, jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron kepada Abraham. Tuanku, dengarkanlah aku. Sepidang tanah dengan harga 400 shikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan saja lah istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya lah perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Head itu. 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makbela di sebelah timur Mamre. Ladang dan kuah yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian. di depan mata Bani Head itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu, Abraham menguburkan Sarah, istrinya, di dalam kuah ladang Makbela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron, di Tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Head, ladang dengan kuah yang ada di sana, diserahkan kepada Abraham, menjadi kuburan miliknya. Anak-anak, demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini ketika kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!